Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi selamat beraktif sekitar dimanapun anda berada jangan lupa teman-teman like dan subscribe dulu di channel bangun cuci sebelumnya melanjutkan video ini kali ini saya akan berbagi tips terhadap sederhana memelihara atau mengaungkan kacupang atau masyarakat Sulawesi disini menyebutnya dengan ikan biteh kita tahu ikan cupang itu ada beberapa jenis kali ini saya bahas adalah ikan cupang jenis belakang atau halmun pertama-tama cara yang dilakukan untuk mengeliharkan ikan cupang kita menyiapkan satu wadah kecil tidak usah terlalu besar siapkan air kurang lebih tingginya kira-kira sekitar 5 cm tidak usah kebanyakan ya nah ada baiknya kalau anda menggunakan air pump dan kira-kira anda bisa endamkan dulu selama satu hari anda boleh memberikan garantikan secukupnya untuk menetralisir kapurit atau sat takpun bakteri yang ada di air tersebut setelah itu anda bisa memasukkan jantan biarkan 30 menit atau satu jam anda bisa turunkan si jantan agar dia bisa berorientasi dengan suasana air dan tempat yang ada di dalam nah setelah itu anda boleh menggunakan kotak kecil atau kotor makwa dan masukkan betinanya simpan dalam jangka setiap hari setiap malam setiap hari 24 jam jadi kalau anda turunkan pagi nanti paginya anda buka lagi tujuannya supaya si jantan dan si betina dalam proses kawin dia sudah bisa saling kenal mengenal ya asik kan kalau kita langsung turunkan sama-sama nanti si betinanya bisa rontok bulunya jadi kalau sudah saling kenal mengenal jadi kalau sudah saling kenal mengenal insya Allah proses kawinnya itu lebih cepat karena kalau menurut yang saya lihat dan saya baca di literatur di Jepang itu bisa kawin dan masing-masing kurang lebih hampir ini telur ya sampai 500 luar biasa sekali jadi 500 itu ya untuk 100 aja itu sudah luar biasa nah teman-teman anda juga boleh memberikan tau ketapa ini proses untuk penetralisir air yang anda gunakan yang tujuannya untuk ketapa ini sebagai penetral dan bisa nah ada awak dulu tenang menghilangkan bakteri yang ada di air tersebut nah setelah proses gelembung si jantang sudah jadi berarti dia sudah siap kawin anda boleh gabung betinanya atau keluarkan betinya dari botol yang anda gunakan nah sahabat budidaya teman-teman di mana pun ada berada proses ini saya saya coba dan mudah-mudahan bisa berhasil dan buat teman-teman selamat mencoba semoga sukses dan jangan lupa anda subscribe di channel banguncuni jika bermanfaat silahkan di share wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih